Intro Kabar baik datang dari penjaga gawang Timnas U20 Indonesia, Cahya Supriyadi yang sempat ditandu dan dibawa mobil ambulans. Seperti yang diketahui, Cahya Supriyadi sempat dibawa mobil ambulans selesai terkapar saat membela Timnas U20 Indonesia melawan Hong Kong. Pertandingan ini merupakan lagamajde kedua grup F kualifikasi Piala Asia U22 2023 yang digelar di Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 16 September 2022. Pada pertandingan tersebut, Cahya Supriyadi sempat mendapatkan perawatan serius setelah kepalanya tak sengaja terbentur kaki rahmat beri pada menit ke-58. Cahya Supriyadi kemudian langsung ditandu keluar lapangan dan dibawa dengan mobil ambulans. Tak berselam lama, kabar baik pun datang dari Cahya Supriyadi. Pemain milik klub Persija Jakarta itu kini dalam keadaan yang sudah stabil. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Rendra Sujono yang merupakan komentator laga Timnas U20 Indonesia PS Hong Kong. Rendra menjelaskan bahwa Cahya Supriyadi sekarang sedang mendapatkan perawatan di RS Mitra, Surabaya. Cahya Supriyadi kemudian dipastikan sudah sadar dan semua tanda vital dalam keadaan normal. Hanya saja, Cahya Supriyadi masih harus melakukan CT Scan. Cahya Supriyadi, kondisinya berada di rumah sakit mitra, dan kondisinya stabil, kata Rendra Sujono. Dan juga tanda vitalnya normal, nafasnya normal dan juga sudah sadar penuh. Dan tapi memang masih harus dilakukan CT Scan, ujarnya.